Terima kasih telah menonton 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 Biasanya Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu siapapun juga, maka mohon maaf jika beliau mempunyai salah atau apa. Aku bersaksi bahwa ibuku adalah ahli ibadah. Kulihatnya mendiri di tengah malam, di mana kebanyakan manusia tidak bangun malam. Aku bersaksi, ibuku berulang kali mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan beliau juga yang mengajariku mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jauhkanlah ia dari siksa kubur. Masukkanlah ia ke dalam surga. Sebab ia ahli la ilaha illallah. Amin. Apa kita di sini yang hadir hari ini? Mau bersaksi bahwa Ibu Fatimah atau Ibu Groto benar-benar orang yang baik? Apa beliau orang yang baik? Apa beliau orang yang baik? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Della, maafin Bu Deh sama Pak Deh ya, kami terlambat mendapat kabarnya, jadi kami baru datang, syukur belum dimakamikan, Della yang sabar ya, nah? Makasih Pak Deh, Bu Deh, oh iya, perkenalkan, ini saja Cici, Istri Sochamsul, burung gajinya Della, oh iya, Mbak Dina mana? Mbak Dina kan sekolah, Mbak Dina sudah terlanjur berangkat sebelum Pak Deh dengar kabar buka ini, Mbak Dina juga pasti sedih kok dengar kabar buka ini Della harus kuat ya sayang, atas keperigian Papa sama Mama, Della harus ikhlas, kan masih ada Pak Deh sama Budi ya Budi, yang meninggal itu Mama, Papa masih hidup Papa masih hidup? Alhamdulillah kalau memang Papa masih hidup, karena Budi sama Pak Deh terima kabar kalau Papa sama Mama meninggal Ibu dengar kabar dari siapa? Ano, tadi saya terima kabar duka lewat SMS yang mengabarkan kalau Papa dan Mama Della meninggal, tapi saya nggak kenal sama nomernya Maaf, Mbak, kita sudah mau berangkat ke pemakaman Mbak Sisi dan Della ke mobil pengantar ya? Ya Ibu, Bapak mungkin ingin ikut bersama kami naik mobil pengantar jenazah? Nggak usah, kami bawa mobil sendiri Oh ya sudah kalau begitu kami duluan ya, Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Om sama Tante tua Mau nya apa sih? оны Kesini naik mobil tapi nggak mau pulang cepat-cepat Kalau sampai ada orang tahu orang melihat mobilnya Om sama Tante di luar Mereka akan curiga Lihat om sama tante disini di keburan yang baru Kalau sampai mereka tahu Ini akan menjadi kesulitan yang sangat besar Sekarang juga kita harus pulang Ayo Bagaimana pulang ya nak Maafin mama Baik pak Tidak nyangka kalau Allah mengambil secepat itu Benar mas Beliau itu orang yang baik Kita semuanya kehilangan orang yang baik dan dermawan Jangan khawatir Sekarang sudah ada penggantinya Maksud ente apa ya Siapnya pengganti mereka Siapnya Tidak perlu merasa kehilangan Jangan merasa kecil hati Ya Orang yang lebih dermawan Sugiho Noto Bondo Ada di tengah-tengah kalian Saya undang kalian semuanya besok malam Datang ke masjid Untuk makan malam Sekalian saya mau bagi-bagi dana reses 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 Kurang dermawan apa sih ya Eh Giho Dana reses mah Etamah dana dari rakyat dan untuk rakyat Berarti kamu teh bukan dermawan Kamu jangan menghina Enggak semua orang punya dana reses seperti saya Semestinya kamu bangga Wes 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 Kok malah jadi ribut sih Jangan ribut di warung saya Begini aja Barang siapa yang mau uang Silahkan datang ke masjid Yang tidak mau uang Ya tidak usah datang Dasar anggota Dewa Kelok Loh 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 Wih Ini Apa ini Oh Solatnya udah bubar Cepat-cepat sekali Seharusnya tunggu saya dong Nggak say nih Solatnya dasar Manggiho Solatnya mah tidak cepat-cepat Manggiho sama dia saja Yang datangnya terlambah Kan tadi habis solat teh Masih wirida Zikiran Ada kuliah subuh Jadi kalau Manggiho berdua datang Jamaah sudah bubar Manggiho-nya saja yang bangunnya kesiangan Hei hei Kamu kenal saya? Tidak Tidak kenal Kalau gitu saya kenalkan ya Kamu boleh panggil saya Gendon ya Nama panjang saya Gendon Sangiran Saya ini asisten Alias tangan kanan beliau Sugiho Notobondo Beliau ini orang penting V-V-I-V Very very important person Important Beliau ini orang penting Orang terhormat Di komplek ini Beliau anggota dewan Dan sekarang Beliau mau bertemu dengan Ustadz Samsul Mana Ustadz Samsul? Saya Samsul Pak Oh ya Kenalkan Beliau ini Bos saya Beliau ini orang penting Anggota dewan yang terhormat Beliau ini mau mengundang Anda Ke acara beliau Beliau mau membagikan dana Reses Reses Dan kami sekaligus mau minta izin ya Tolong diurus nanti kami mau memakai halaman masjid ini ya Dan tolong juga diumumkan di masjid ini Umumkan kepada halayak ramai Bahwa Anggota dewan ingin membagikan Dana Reses Ya Tolong ya Saya mohon maaf Pak Nanti malam kebetulan saya sudah ada Jadwal mengisi pengajian Jadi saya gak bisa hadir Kalau masalah pemakaian tempat di masjid Dan pengumuman kepada masyarakat Bisa langsung ke Bang Mahmud saja Sudah Lo usah merasa penting Sombong sekali Diundang sama Anggota dewan lo Gak mau Datang saja ke acara saya Nanti kalau ada sisa waktu Baru mengisi pengajian Lo usah merasa penting Eh Gio Yang merasa penting itu siapa Situ yang merasa penting Kamu jangan tujuk-tujuk ya Sudah-sudah Bang Bang Pasu Gio Sama sekali Saya tidak merasa penting Sama sekali enggak Memang nanti malam Sudah ada jadwal mengisi pengajian Selain waktu Kalau Bapak mengundang saya Dan saya punya kelonggaran waktu Insya Allah saya usahakan bisa hadir Ini waktu sholat subuh hampir habis Mungkin sebagai Bapak sholat subuh dulu Gak usah Kamu aja diundang ke acara saya Gak mudah Buat apa saya sholat di masjid Ayo dan kita pulang Kita sholat di rumah saja Sampai jumpa di rumah saja Terima kasih ada orang kayak buku dan orang kayak buku dalam lihat cintaku berdoa Assalamualaikum Fa-u Fa-u Fa-umuhu Hawi'ah Lanjutkan Fa-umuhu Hawi'ah Wa-ma-ad-ro Fa-umuhu Hawi'ah Mau sedang apa Nat? Ini lagi ngerjain tugas kampus mas Tapi gak harus buru-buru dikumpulin sih Cuma aku cicil aja biar cepat selesai Mas liat sekarang kamu Semakin semangat kuliah ya Ada apa? Mulai deh mau godain aku lagi Iya pasti mas mau godain aku Mau bilang kan gara-gara sekarang mas Sobar itu Kuliahnya deket sama kampusku Aku jadi semangat kuliah gitu Jadi mas Sobar Kampusnya deket kampus kamu? Emangnya Mas Lamso belum tau? Belum Ini mas baru tau pas kamu bicara barusan Oh jadi kampusnya deketan Udah dan udah nanti lagi mas Amso Berarti harus semangat itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak dari mana pak? Habis jalan-jalan tadi Terus Mampir di masjid Sholat dua Eh tapi Ada yang menarik waktu di masjid tadi Menarik? Apa itu pak? Bapak melihat si Roman Sedang sholat dua Kemudian Belajar membaca Al-Quran Meskipun masih terbata-bata Tapi kelihatannya Anak itu sungguh-sungguh dalam bertobat Aku gak peduli pak Dia mau sungguh-sungguh ataupun enggak Itu kan bukan urusanku Loh Tadi kan kamu yang tanya Pak Gatot Ibu Silahkan masuk Silahkan Gak perlu Cukup disini aja Kami masih banyak urusan Dan harus segera pergi Ada keperluan apa? Ada yang bisa saya bantu pak? Ibu Kami datang kesini Ada dua hal Yang ingin kami minta Kepada kapan pak Pertama Kami meminta Kunci rumah Broto Pasti ada sama anda kan? Betul pak Kunci rumah pak Broto Ada pada saya Kalau begitu Serahkan kepada kami Kalau boleh untuk apa ya pak? Kami akan mengurusnya Karena kami kakak kandungnya Lalu permintaan kedua apa pak? Permintaan yang kedua? Sekarang juga kami akan membawa dela Dan kami akan merawatnya Kenapa kamu senyum-senyum? Pak Gatot Ibu Maaf sekali Saya tidak bisa memenuhi permintaan bapak dan ibu Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya pak Yang pertama Rumah pak Broto Sudah ada yang merawat Membersihkan dan menjaga dengan baik Jadi pak Gatot Tidak perlu khawatir Rumah itu terawat dan terjaga Saya jamin itu pak Lalu masalah dela Maaf ibu saya tidak bisa memberikan dela kepada ibu Karena Saat ini dela sudah betah tinggal di rumah saya Jadi anda menolak semua permintaan kami? Begitu maksudnya? Betul bu Rancang sekali ya Anda pikir anda itu siapanya Broto? Hah? Saya saudaranya pak Broto Saudara dari mana? Jangan narang kamu Saya saudara seiman Saudara seakidah Yang bobotnya sama dengan saudara kandung Dan saya diberikan amanah sama pak Broto Untuk merawat dela Dan menjaga harta serta perusahaan beliau Eh Kamu dengar ya Saya ini kakaknya Broto Kakak kandungnya Saya lebih berhak mengasuh dela dibandingkan anda Anda hanya guru ngajinya Betul Saya hanya guru ngaji dan orang yang diberikan amanah untuk menjaga semua Harta maupun anak pak Broto Rancang kamu ya Ucapan kamu ini bisa saya proses hukum Silahkan pak Broto Silahkan Saya mempunyai bijakan yang sangat kuat Dengan apa yang saya ucapkan Dan posisi saya kuat secara hukum Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang anda inginkan dari kami Bu Gato Saya tidak menginginkan apapun dari pak Broto Sepeser pun harta pak Broto tidak saya inginkan Ini semua hanya amanah yang saya harus jalankan dengan baik Pak Broto sudah memberikan amanah dela kepada saya Dan menjaga perusahaan serta harta beliau Itu amanah saya Kosong Ayo pergi maaf Aku tadi dengar semuanya mas Tadi Dela dimana ada suara pak D dan bu D Iya Tadi pak D sama bu Dela kemari Tapi sekarang sudah pulang Iya Kenapa Dela kan belum ketemu Sepertinya mereka punya urusan yang harus diselesaikan guru-guru Dela Mbak Dina ikut gak? Enggak Dina gak ikut Cuma pak D sama bu Dela aja Loh Dela mau kemana? Kok sudah rapi banget? Dela mau ke masjid tuh Saza Ada apa disana? Dela mau baca Quran Kok harus ke masjid? Di rumah juga gak bisa? Iya Tapi Dela lagi ingin ke masjid saja Supaya Dela cepat mendapat berkah yang banyak Sudah hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Om siapa? Saya yang bersih-bersih masjid ini Kamu Dela ya? Iya Om siapa? Saya Toi Panggil aja saya Bang Toi Masa macau Samsul itu benar-benar jadi penghalang buat kita Papa tidak akan membiarkan dia jadi penghalang Papa memang gak mau membiarkan dia jadi penghalang Tapi papa pikir yang namanya Samsul itu gampang dikalahkan Enggak pak Enggak Papa ingat Waktu kejadian Robin Habis dia babak pelur dihajar sama Samsul Segala macem taktik yang diambil sama Robin Semuanya dipatahin sama Samsul Gagal Papa yakin? Kita dapat menyingkirkan dia Kalau Dela berada di tangan kita Semua akan menjadi muda Ingat Dela satu-satunya ahli waris Broto Iya Tapi papa lupa Broto itu belum mati Papa belum lupa Ya Robin bilang Kemungkinan selamatnya kecil Jadi kita tidak usah percemaskan dia Benar juga sih Berarti Jalan satu-satunya Supaya kita bisa memenangkan Kasus ini Adalah Dela Kita harus merebut Dela dari mereka Dari Broto Karena dia adalah kunci kemenangan kita Dan mereka lah yang harus bertanggung jawab Atas meninggalnya Dina Amin Dalam lihat cinta Kau berdoa Melalui surat ini Saya mewasiatkan Bahwa jika terjadi apa-apa Yang membuat saya dan istri saya Tidak bisa mengasuh Dela Saya serahkan Dela kepada Samso Dan istrinya Ustazah Sisi Untuk dijaga, dirawat dan dididik dengan baik Saya juga mempercayakan perusahaan saya Sepenuhnya kepada Ustazah Samsul Dan ketika Dela sudah dewasa Serta setelah semua hak dan kewajiban saya Dari harta saya Terselesaikan secara syariat Saya minta semua hak saya diserahkan Sepenuhnya kepada Dela Mas Sepertinya Pak Broto sudah mempunyai firasat Bahwa musibah ini akan terjadi Subhanallah Inilah firasat orang yang beriman sih Tapi Mas gak menyangka Kalau kejadiannya akan seperti ini Pak Broto Sangat memikirkan masa depan Dela Iya Mas Mereka sangat memperhatikan masa depan Dela Baik masa depannya secara finansial Maupun masa depan pendidikan dan agamanya Subhanallah Semoga Pak Broto cepat sembuh Dan mudah-mudahan Bu Broto mendapatkan tempat yang layak Di sisi Allah Amin ya Pak Amin Bin Broto bagaimana kondisinya Sampai saat ini masih koma Tapi Kalau dia sembuh gimana Apa menurut kamu ada kemungkinan si Broto itu bisa sembuh Bukannya saya udah pernah bilang sama Tante Kemungkinan sembuhnya itu sedikit Dan kalau emang sembuh Ingatannya itu gak mungkin bisa kembali seperti awal Oke oke Bagus Kalau gitu sekarang Tante tenang Kalau memang ingatannya gak bisa kembali seperti awal Berarti dia sudah tidak mungkin untuk memimpin perusahaan lagi Untuk itu berarti kemungkinannya Untuk orang yang tamak itu hanya dua Dan dua-duanya jelek Yaitu mati atau gila Oke Kalau begitu kamu bisa langsung menyuruh orang-orang kamu untuk bergerak Dan Tante sama Om Mu tidak akan menunda-nunda lagi Besok Kita akan langsung mengambil alih perusahaan Oke Jangan tergesa-gesa Gak boleh tergesa-gesa Jangan menimbulkan kecurigaan diantara Samsul dan juga orang-orang itu Jangan membuat Samsul mengambil benang merah antara pembunuhan ibu Broto dengan ambisi kita mengambil perusahaan Lagi-lagi Samsul Lagi dari Samsul kan Kamu tahu gak Tadi pagi dia bicara apa sama kita Tante ke rumah Samsul Tante sama Om Mu kesana Untuk mengambil alih hak asuk atas dela Dan dengan seenaknya Si Ustaz Tidak akan pernah kalian bisa mengambil dela Dia tidak akan menyerahkan hak asuk dela kepada kita Dan dia tidak akan pernah menyerahkan perusahaan ke tangan kita Emangnya dia pikir dia itu siapa Tante gak terima Kalau memang gak bisa dikasih tahu secara baik-baik Oke Kita akan mengambil alih hak asuk dela Melalui jalur hukum Oke Tante aku emang menyarankan Tante pengambil dela Tapi bukan dengan cara seperti ini Kalo emang mau bergerak Pakai hak Pakai strategi Jangan semua jadi buruk Cuma gara-gara terburu-buru Nafsu Sing Assalamualaikum Waalaikumsalam Adek namanya siapa? Aku Della, abang Kalau saya panggil aja Bang Roman Tadi Bang Roman ngeliatin Della Lagi baca Al-Quran, bagus banget bacanya Pinternya kamu ya, masih kecil Tapi pengetahuan agamanya udah pinter Bang Roman aja Sampai sekarang Guru Vijayah aja masih sering ketukar-tukar Della Kata mama gak ada kata terlambat kok bang Almarhumah mama juga belajarnya Waktu sudah tua Tapi mama gak pernah patah semangat Waktu mama meninggal Juga bacaan Al-Qurannya belum lancar Tapi kata Ustaz Zizi Pahalanya sama dengan orang yang bacaan Al-Qurannya Sudah lancar, karena mama serius belajarnya Oh gitu Della Kalau gitu Bang Roman Boleh minta tolong ajarin gak sama Della Boleh, ayo Sebentar ya Jangan yang susah-susah dulu Della Jangan yang gampang-gampang dulu ya Sudah tia Jadi bagaimana Bu Rosa? Apa Bu Rosa sudah mendapatkan laporan keuangan yang benar? Sebelumnya saya minta maaf Mbak Resna Saya belum melakukan hal itu Karena masih banyak urusan di luar kantor Dan juga mas Ravir Terus terang Mbak Resna Saya lupa mengenai tuntutan atas Pak Doni Tapi saya akan usahakan hari ini Terima kasih ya sudah diingat Oh iya Untuk rencana pernikahan Mbak Resna dengan Ustaz Samsul Apa itu benar? Tidak Bu Rosa Itu hanya sandiwara kami untuk memberikan pelajaran sama Robin Lagipula Tidak ada niat sedikitpun di hati saya Untuk menikah dengan Ustaz Samsul Dan menyakiti hati Ustazah Zizi Alhamdulillah saya seneng dengarnya Karena jujur sebenarnya saya juga kurang serep Kalau sampai Ustaz Samsul menikah lagi Baiklah kalau gitu Tapi Bu Rosa Sekali lagi saya mohon dengan sangat mengenai laporan itu Bu Rosa Karena saya sangat membutuhkannya nanti di pengadilan Kalau tidak ada laporan keuangan yang benar Saya dan Papa tidak bisa melakukan apa-apa Dan tidak mempunyai senjata apa-apa Baik Mbak Resna saya akan usahakan hari ini ya Kalau gitu saya pamit ya Bu Rosa Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Presna Apa kabar Lama aku sama kamu itu gak bicara ya Gimana kalau kita Misalkan ada waktu kita bicara berdua Gak perlu bahasa-bahasa ya Robin Yaudah 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 Aku akan bilang Untuk masalah kamu sama Ustaz Samsul Misalkan kamu mau menikah sama dia Kenapa gak dipikirin dulu Karena misalnya iya Itu berakibat fatal buat Ustaz Samsul Karena dia akan dihujat oleh masyarakat Kayaknya itu bukan urusan kamu ya Tentu itu jadi urusan aku Karena misalkan terjadi poligami Orang yang aku cintai itu akan dihujat oleh masyarakat Kamu mau dicacimaki sama dilempar batu oleh masyarakat Aku lebih baik dilempar batu sama mereka Dan dicacimaki sama orang-orang itu Robin Dibanding aku dipuji sama orang bajingan kayak kamu Oh itu Jadi kamu menikah sama Ustaz Samsul udah Bepasti Sampai kamu gak mau mendengar pekertaan aku Iya Karena dia jauh lebih baik daripada kamu Jauh Tapi dia itu gak bisa berbuat adil Kata siapa? Orang seperti Ustaz Samsul pasti bisa berbuat adil Dan karena dia bisa berbuat adil Masyarakat juga pasti akan simpatik lagi sama dia Emangnya kamu Punya satu istri aja gak bisa adil kok Kamu itu kurang ngajar ya Aku udah bicara baik-baik sama kamu Kamu seperti ini sama aku Itu yang diajari Ustaz Samsul Kamu akan menyesal seluruh hidup kamu Aku tahu Kita lihat aja Siapa yang akan hancur duluan Dan aku yakin kamu Demi cinta ku pergi Tinggalkanmu Elahkanmu Suatu hari kau akan mengerti Siapa yang paling mencintamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.